Yang jelas, kalo yang kata publik itu katanya tutup Nah, chance-nya kalo menurut gua pribadi kecil sih Kalo disananya Ichan atau Luminar ini turun Yang jelas, apalagi kalo memang dia dikombokan dengan VYM Wow Welcome to Esports Breakout, episode 15 Dan balik lagi sama gue, Pepau Yang kali ini ada bintang tamu yang Gak bosen-bosen dateng kesini Udah dua kali ada Kulius disana Halo semuanya, halo Dan di tengah-tengah siapa ya? Ada co-host Jadi kali ini saya gak magang sendiri Ada yang magang baru Ada yang ngemenin Ada Firman di sebelah saya Kenapa gak semangat gitu sih? Halo Firman Gitu dong Harus semangat perkenalan lu Kulius nih, kayaknya udah gak bosen-bosen ya kita ketemu Udah dua kali ya Alhamdulillah, mesti dipercaya untuk dateng kan Untuk ngobrol-ngobrol Bener dong kedua kali ya Iya kedua kalinya Ini berarti podcast pertama tuh kalo misalkan kalian penasaran ngomongin apa Ada nih, dicari di kontennya Esports Breakout ya Atau ditolah di kolom komentar, eh di deskripsi biasanya Iya, di deskripsi juga ada biasanya Waktu itu kita lagi gencar-gencarnya ngomongin soal Oh penonton Di MPL ya Komunitas Komunitas Terus regular season ya waktu itu ya Iya, lagi regular season Kalo kali ini beda Nah ini Beda banget bahannya Lebih rancu lagi, lebih Dijurang lagi Lebih jurang lagi Jadi nanti, apa ya Brand Ambasador dari Kingshire Esports Breakout Ternyata jadi co-host ketiga Co-host ketiga Jadi co-host ya Binggang tamunya gak tau dimana duduknya Gak masuk frame lagi Oke lanjut, balik ke jurang Gak usah ya Waduh, balik ke jurang ya Udah kita terusin bareng-bareng aja bertiga yuk Karena udah ketahuan banget nih Kayak sama penonton Nih kolius Kan lagi booming nih Booming Booming, gencar Apa lagi Trending topik Semuanya lah Lagi Panas-panasnya juga nih Di perbinyangan Tau kan yang game Riot Yang lagi nonton Eh, no Lagi menggugat Muntun Apalagi Kan kalo misalkan kita liat Banyak banget netizen-netizen Yang pro dan kontra loh Tentang game Riot ini Yaitu League of Legends Wild Drift Yang lagi menggugat ke Muntun Gimana sih tanggap-anggap Kolius tentang hal tersebut? Oke Sebelumnya Untuk istriku di rumah Setelah ini Kalo saya gak dapet panggilan lagi Ambit-ambit ya Gak-gak Gini sih Kalo dari Sebenernya kalo dari Gua pribadi ya Pet ya Ngeliat fenomena yang Memang lagi terjadi Terutama Riot yang menuntut ya Kan sampe Tuntutannya pun Keluar di sosial media Sampai beberapa Ada yang ke-post Dari portal berita Sampai beberapa Akun Instagram Yang memang biasanya Jadi buzzer Gitu-gitu kan Untuk ke-post Sebenernya kalo dibilang tanggapan Dari gua pribadi ya Gak sampai Maksudnya tuh bukan Memang bukan Gak valid lah Pet Untuk menanggapi Secara serius banget Gitu Karena Balik lagi kan Kalo disini Gua udah jadi publik ya Pet ya Kalo dulu kan mungkin Gua ya pernah Bekerja di Muntan Tapi kan kalo sekarang Itu udah 2 tahun yang lalu Pas banget Bulan ini 2 tahun yang lalu Dan berarti sekarang ini Udah sebenernya Gak sampai valid-valid banget Tapi kalo selebihnya Ya kalo dibilang tanggapan Pastinya kalo namanya Ada kasus kayak gini Kita berharap Yang terbaik Untuk kedua belah pihak Tapi kan itu kalo misalnya kita liat Lagi booming tuh yang dari My Skinnya Hero-nya Logonya Itu kan Sangat identik Hampir mirip deh Hampir mirip aja Jangan sangat identik Hampir mirip banget Jadi menurut Colius sendiri Ini tuh merupakan suatu Plagiarisme Atau enggak Kalo dari pandangannya Colius Atau emang kayak Muntan-nya ide Itu kan dalam jangka waktu Yang gak Gak sebentar ya Bukannya kayak Riot mengeluarkan brand Itu misalkan logo nih Logo dikeluarin dia tuh Kalo gak salah September 2020 Dan Muntan itu Mengganti logo Mobile Agency itu Setahun kemudian Gitu Enggak dalam jangka waktu yang dekat Menurut Colius sendiri tuh Plagiarisme atau enggak? Oke Kalo kita melihat dari File tuntutannya Itu kan ada beberapa Gambar yang dikeluarkan Iya bener Ada beberapa gambar Jadi miripan Pertama dari Asset mungkin hero-nya ya Bentuk Bentuk ya Bentuk Warna Kivinya lah Kivinya Ya Kivinya Belum juga Yang bisa dibilang How Moonton Do the marketing Ya kan Kayak misalnya dari Posternya Terus trailernya Itu kan semua sempat Dibahas sama si Riot Jujur Balik lagi ya Sebenernya ya Disini Dari gue pribadi Mungkin bukan ahlinya Untuk menilai Kayak bisa dibilang Ini mirip atau enggak Jadi disini Sekali lagi jawabanku Mungkin sebagai mata netizen aja Mata publik Jadi Gini Kalo sana namanya Juga jenrenya Mungkin kan sama Boba Ya kan Ya bener Kalo seandainya kita Melihat untuk beberapa Judul game yang lain Moba judul game yang lain Let's say Yang terkenal di negara China King of Glory Atau kayak misalnya Jaman PC Masih jaman Bobanya PC Ada LOL Ada Dota 2 Dan bahkan dari jaman Dari jaman Dota nya Frozen Thorn Yang jaman Dota 1 dulu Dota 1 Warcraft Nah itu Kalo dibilang Dari sana semua kan Sebenernya kayak LOL aja Itu tuh banyak Beberapa Skillset ya Skillset ya Kemiripan tapi dari segi Atribut Atribut itu kayak Skillsetnya Hero nya Apa segala Dengan hero-hero dari Dota Itu juga Banyak banget Kemiripan sama Dota Dan juga LOL Walaupun memang Mereka keluar udah Lama banget ya Bisa dibilang ya Nah Tapi disini kan kita bahas Soal asetnya Dan tidak bisa dipungkiri Kalo kita melihat Dari gambar Ya memang ada Kemiripan Bahkan beberapa Cenderung tinggi Ya kan beberapa Cenderung tinggi Tapi balik lagi kan Kalo seandainya dibilang Ini plagiarism atau enggak Nah itu yang harus Menentukan adalah Hakim Ketika nanti persidangan Gitu kan Kayak misalnya Karena di luar Fakta-fakta yang dikeluarkan Oleh pihak rakyat Di luar itu juga kan Banyak hal-hal yang Orisinil Dari Mobile Legends itu Sendiri Ya bener Ya bener sih Kalo misalnya Mungkin kayak ada Hero-nya beda Cuma skin setnya mirip Atau skin setnya mirip Skillnya yang beda Kayak gitu lah Ya bener sih Tapi kalo Dari Collius sendiri Tergantung dari Hakim lagi Betul Jadi ya Sebenernya sah-sah aja Kalo seandainya Kalo kita lihat Kalo dari atribut Yang tadi kita bahas Awal-awal Sebenernya kan Moba tuh Bisa dibilang Referensi sih Referensi atau Ya dalam tanda kutip Orang mah sebutannya Kiblat lah ya Ya kan Referensinya mungkin Oh ini kayak di Dota Ini skillset yang kayak gini Ini keren loh Bisa gak ya Diadaptasikan di game Mobile-nya gue Misalnya sebutannya Kayak misalnya Entah itu Mobile Legends Ataupun game Mobile-nya ini Itu kan sah-sah aja Ya kan Tapi yang dipermasalahkan Sama Riot kan Dari masalah Kemiripan Haki ya Ini kan hak cipta Ya hak cipta Berbahasa hak cipta ini Wah ini dalam banget sih Dan jujur gue bukan ahlinya Apa kita juga kan Ya gue takutnya salah Gue disini takutnya salah Tapi berarti Kalau Apa? Tapi kalau Ini kan kita nunggu Keputusan Hakim ya Nanti Hakim memutuskan apa Kita belum tahu Betul Terus Tapi kalau misalnya Menurut Colios nih Apa sih sebenarnya Solusinya yang bakal terjadi Kedepannya Ini kita menyampingkan Keputusannya nanti ya Oke Apa sih yang harus dilakukan Pihak Munton Untuk menghindari ini Oke Kalau Ini ber Andai-andai aja ya Misalnya kalau gue Terlibat nih Berdasarkan pendapatnya Colios aja Jadi ini berdasarkan pendapat gue pribadi Kalau yang kita lihat Sebenarnya yang pertama Ya jelas Ini kan dari pihak Riot Merasa dirugikan ya Teman-teman Ya bener Jadi kan Karena ada banyak banget Hak ciptanya Atau memang bisa dibilang IP-nya Ya kan Intellectual property yang milik Riot Itu di copy Sama Munton katanya Bener Jadi mau gak mau Riot Menggugat Pihak si Munton Dan kedepannya ya Kalau memang terbukti Jika Jika terbukti Muntonnya bersalah Kan impact-nya tuh Harus banyak banget nih Ya kan Maksudnya perubahankah Atau memang harus Membayar dendakah Kita gak tau Hasil putusan hakimnya Seperti apa Yang jelas Kalau yang kata publik itu Katanya tutup Nah chance-nya Kalau menurut gue pribadi Kecil sih Kalau tutup itu Karena Gini Kalau yang namanya ditutup itu kan Dibangkrutkan ya Kecuali memang Munton punya hutang Yang memang besar Ya kan ke company Dan dia gak bisa bayar Ya harus pilot Itu kan beda cerita Kalau kita ngomong Kasperdata ya Dan gue gak ahli Sekali lagi gue gak ahli disini Gue takutnya dipresetin Sama netizen Tapi kalau dibilang Untuk menghindari hal-hal seperti ini Ya mungkin Tim R&D-nya harus diperkuat Tim R&D dari Munton Research and Development Dimana nantinya Dia harus meresearch dulu Ketika memang adanya skin Ataupun hero yang ingin dikeluarkan Ataupun marketing plan Yang akan dikeluarkan oleh pihak Munton Yang otomatis harus diteliti terlebih dahulu Apakah memang Udah ada nih developer Atau publisher lain Yang mengeluarkan hal yang mirip Atau serupa Jangan nanti dibuat Kedepannya Dibahan malah Buat menyerang sih Pihak Munton lagi Gugatan per 3 Ya takutnya kan gitu Gugatan per 3 Tapi kalau dari Colio sendiri Sebenarnya gugatan ini Harus gak dilakukan Sama pihaknya Riot Games Kemunton Ini kan udah kedua kalinya nih Harus gak sih sebenarnya Gugatan dilakukan Atau sebenarnya Gak harus Gak harus dilakukan gugatan Bisa dilakukan secara kekeluargaan Gak mungkin Kalau in business way sih Keluargaan Agak sulit ya Kecuali Kecuali misalnya nih Ada perusahaan A Dia nya adalah Bapak dari Ponton dan juga Riot Nah kan sister company Itu keluargaan pastinya Orang golenya di media dong Tapi harus gak sih Dilakuin gugatan ini Atau seharusnya Enggak harus Kalau dibilang harus Enggak harus sih Agak rancu ya Ini melawan hati nurani Di satu sisi Jujur Gue sebagai Kalau sekarang kan sebagai talent ya Sebagai influencer Iya Sebagai talent caster Iya Gue juga besar namanya Di Mobile Legends Bang Bang Jadi Kalau dibilang Enggak harus juga Ya ada beberapa Kalau berdasarkan fakta ya Yang digugat aja Yang keluar Yang memang Bisa dibilang itu mirip Jadi data-data itu Berarti 50-50 Betul Jadi gue gak bisa jawab Kayak ini harus Agak rancu Gingung juga gitu jawabnya Gingung juga Gingung juga Gingung juga Kalau sih lagi Ngedorong Golius ke jurang Ini kayak gue jalan Seutas rambut loh Bawa gue jurang Kita coba dulu Kita coba Ternyata Ngomong hati-hati guys Nih Golius Kan karena kasus ini ya Banyak banget yetizen Dari pihak MLBB Maupun dari Riot Games Wild Rift terutama Yang saling serang nih Di Play Store Udah ya Udah Udah tau juga Perang rating Bintang 1 Tidak ramah Terjun payo lah ratingnya Menurut lu gimana sih Pendapat lu tentang si Ini bisa disebut Komunitas gamenya Kedua belah pihak Saling serang Menurut lu gimana Oke Jujur ya Gue pribadi nih Nyemplung di esports Kan udah bisa dibilang Cukup lama lah ya 20 tahun lah Buseen Tua enggak Esports Indonesia Kayaknya gak setua itu ya Umur kembang segede gini ya Tapi maksudnya Dari gue pribadi Beserta temen-temen Yang lainnya juga Baik yang di depan layar Maupun yang di belakang layar Jujur Gedein esports Di Indonesia agak gampang loh Temen-temen Kita penuh dengan keringet Bahkan ada yang Berdarah-darah gitu loh Untuk bikin Akhirnya esports ini Menjadi industri yang diakui Oleh pemerintah Dan menjadi industri yang Bisa jadi Masa depan kalian semua Tuh bener Iya kan Jadi ketika hal ini Terjadi nih temen-temen Sangat amat disayangkan Bahkan kalau gue boleh ngomong kasar Is it fun To work like that Untuk lu berantem kayak gitu Untuk ngasih saling rating Bintang satu Cuman gara-gara Kasus gugatan ini Untungnya apa sih Senangnya apa sih Jadi daripada malah nanti Ngerusak Ya makin merusak Dianggap Dicap bahwa Komuniti kita ini Udah terlalu rusak Udah terlalu toxic It's better Kayak yaudah ini kan Developer versus developer ya Yaudah ini juga Super data yang dimana Paling cepet aja nih Prediksi gue satu tahun loh Kelarnya Ini bakal lama banget Ini bakal panjang banget Karena perdata tuh Biasanya makan waktu tahunan Dan makan duitnya gak sedikit Gitu loh Jadi yaudah Biarin aja developernya yang Ini gitu loh Kita cuman bisa mendoakan Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Untuk kedua pihak Gitu kan Dan mendukung perkembangan Dari game itu gak sih Jadi kita gak bisa kayak Kalau menghujatkan Berarti kita Menurunkan perkembangan Dari game itu Sama tadi kayak Kalau disini bilang gitu Padahal Kalau seandainya kita Lihat in positive ways ya Gini Dari pihaknya Kalau misalnya kita Ngomongin soal Mobile Legends Ketika misalnya Ini kalau gue sebagai publik ya Melihat Riot Atau memang LOL Wild Rift ini berkembang Otomatis Mobile Legends juga bakal Ikut perkembang Karena kenapa? Dia jadi ada bahan Untuk Oke dia udah sebesar ini Gimana caranya Biar kita lebih besar lagi Betul Begitu juga sebaliknya Wild Rift melihat Dia masuk ke pasar yang dimana Kalau di Sosis Asia ini Udah dikuasain sama Mobile Legends Bang Bang ya Teman-teman ya Dan Challenge Wild Rift adalah Gimana caranya gue bisa ngejer Ya kan sih Mobile Legends Bang Bang ini Jadinya kalau memang terjadi persaingan sehat Antara kedua developer ini Otomatis Kita sebagai penikmat esports Justru bakal makin seneng Karena kualitas yang dikasih ke kita semua Jelas bakal lebih jauh lebih naik Nah itu Itu yang hal positif ya Jadi kalau kalian gak suka Yaudah gak suka aja Gak usah ngata-ngatain Gak usah ngasih rating Satu juga Udah santai aja Cukup main aja guys Main santai gitu Pelan-pelan Gak usah lah rating-rating satu gitu Cuma kayak gue liat sih Kayak di Playstore-nya Mobile Legends kan Itu juga ada serangan juga Dari pihak itu Menurut gue Ya mereka emang berespon Dari serangannya Pihak Mobile Legends Ke Riot Di Playstore Cuma menurut gue itu juga Tetep gak perlu lah ya Betul Nah yang serang kayak gitu Aduh Makanya gue bilang kayak Yuk grow up yuk Maksudnya Yaudah yang udah terjadi Terjadilah gitu Bahkan kan rating bisa diubah ya Untuk temen-temen Mungkin yang setelah nonton podcast ini Baru mulai sadar Bahwa ada loh impact positifnya Dengan kejadian Yang sedang terjadi saat ini Gitu loh Ya udah gitu Maksudnya ya Kasih lah rating sesuai sama Penilaian jujur kalian Gitu kan Maksudnya ya Kalau menurut kalian game-nya bagus sih Kenapa gak kasih bintang 5 Gitu kan Justru Makanya gue bilang pribadi Walaupun disini gue bergerak Sebagai talentnya Mobile Legends Bang Bang gitu Yang jelas gue sangat berharap Mobile Legends Bang Bang terus berkembang Tapi kalau gue melihat Wild Trip berkembang Gue juga bakal ikut seneng Karena kenapa ya berarti Nanti aja bakal terjadi persaingan yang sehat Gitu Dan dua game itu merupakan salah satu Apa ya Game divisi esport Indonesia Kita kan mendukung perkembangan esport kan Berarti kita harus mendukung semua game Yang lagi dikembangkan sama developernya Masing-masing Betul Kalau misalkan menurut Koli sendiri nih Ini pertanyaan pribadi aja Ketika mereka sama-sama Aduh mekanik nih Di kolom komentar Antara kedua game ini Aduh mekanik Kayak kan Bahasanya guys Ya kan Di dua komentar ini Ada gak sih impact masyarakat Yang gak tau esport sama sekali Dan mereka ngeliat nih Wah ini Kayak misalkan Temen gue Atau anak gue Atau kakak gue Atau orang tua gue Main game ini Gue pengen download Eh Gue baca-baca nih Di komentar-komentar Kok kayak gini Apa gue gak jadi download ya Ada gak sih kayak Menurut Koli sendiri Impact ke masyarakat Yang gak tau Maksudnya Kan esport kan Gak semuanya Langsung menuju ke Sepanjang Nusantara kan Ada beberapa orang Yang gak tau juga Ketika ngeliat rating dan komentar Gimana menurut Kolius Oke Kalau dibilang impact ada Pasti ada Karena Pastinya Ada beberapa jumlah orang Yang memang Jika ingin mendownload game Maka dia akan melihat Ratingnya terlebih dahulu Lihat review Betul dong Lihat review Lihat rating Tapi sebenernya ketika dia melihat Kan kadang orang Apalagi untuk Negara Indonesia sendiri Kalau gue boleh stereotyping Literasinya kan rendah Betul dong Mereka harus baca ya Jadi kayak Jarang banget orang yang mau sampe Kayak liat Oke ini rating gamenya kecil Kenapa rating gamenya kecil Dia sampe baca-baca Satu-satu komentar Itu jarang Ada tapi jarang Jadi Bisa aja ada impact Yang dimana ketika dia mau Bener-bener baru banget Untuk cobain Eh MOBA Eh ada Wild Rift Wild Rift ini apa ya Dia gak tau Ketika liat ratingnya Bisa aja dia gak jadi install Itu bisa aja Tapi kalau ditanya Impactnya besar atau enggak Nah itu yang gue gak tau Karena harus Kalau gitu kan harus research ya Ya betul-betul harus pake data Yang akurat gitu Tapi kalau gue sih Gue pastinya tipe yang baca dulu sih Soalnya aneh Wild Rift bisa rating segitu Sedangkan gamenya bisa dikenal di dunia Udah bagus Cuma gue pasti baca dulu Kenapa? Kalau gue gak tau kasus ini ya Iya Sebagai orang awam ya Sebagai orang awam Kalau gue bukan di dunia e-sport Gue bakal baca dulu Kenapa? Karena Riot itu namanya segede itu Di luar Berarti cukup memberikan impact yang besar juga ya Sebenernya Bisa jadi Bisa jadi Kalau di Indonesia mungkin Di Indonesia mungkin Karena kalau misalnya kita ngeliat Game yang berkembang disini kan kayak Banyak banget yang game Apa ya Berkompetitif lah ya Ada beberapa game yang sama Misalkan kita kalau ngomong lagi MOBA Kan ada kayak LOL sama Mobile Legends Kalau kita ngomong game sebelah Ada juga yang FPS Sama juga ya kan Tapi mereka gak sama-sama menjelekan juga kan Menurut Kolius gitu Dan gue sekarang gak mau masukin jurang siapa-siapa guys Tidak ada mereka berbubah Eh tenang Gue main awan Oke Tenang aja Tapi di Kolius nih Kalau misalnya dari kasus ini kita lihat Ini bakal berpengaruh gak sih Ke scene kompetitifnya nanti Nah itu dia yang berat juga Oke Kalau dibilang pengaruh ke scene kompetitifnya Dalam waktu dekat harusnya enggak Karena balik lagi kan Ini kita harus melihat hasil persidangannya lagi Bener dong Ya bener Hasilnya seperti apa Apa yang mungkin harus diubah kah Atau gimana Kita gak tau nanti gimana Tapi kalau dibilang dalam jangka panjang Sepengetahuan gue pribadi aja ya Orangnya if I'm wrong gitu Namanya hasil seperti ini kan otomatis Misalnya nih jika terjadi Ini contoh doang Misalnya Mobaredance tuh kalah Dan di persidangan Terus kayak ada yang harus diubah Mulai dari skillsetnya apa gimana Jelas berpengaruh ke kompetitif Karena kenapa? Orang yang sudah terbiasa Apalagi memang hero tersebut lagi meta Bayangin tiba-tiba di revamp Dengan skillset yang beda semua Desain yang beda semua Itu timing bakal ilang semua Kalau gak if yang biasanya kotak Jadi segitiga Iya itu kan bakal mempengaruhi Jadi jelas lah Tapi kalau dibilang jalannya Itu kan balik lagi Ini gamenya yang tadi gue bahas ya Tapi kalau jalannya schedule apa segala Gue rasa gak bakal ada masalah Karena balik lagi Ini yang kena adalah masalah Haki atau hak cipta Atau kalau memang bahasa Inggris itu IP ya IP Intellectual Properties Jadi kayak sebenarnya Harusnya sih gak bakal ada masalah Karena yang ditutup juga bukan MPL Tapi Mobile Legends kan MPL tuh kan Liganya Iya liganya Liga skala nasionalnya Tapi berarti Kalau misalkan kita baca Di kolom komentar Banyak yang berkomen kayak gitu Berarti Ada dong Yang namanya komunitas toksik Menurut Collius Kalau menurut Collius Komunitas toksik Mobile Legends aja deh kita bahas Karena kan Collius Setelannya Mobile Legends dulu kan Komunitas toksik di Indonesia Gimana sih tentang Mobile Legends ini Kayak udah berkembangnya cukup gede banget Komunitasnya Yang toksik ya Yang toksik juga makin gede Iya Udah gede banget Atau cukup mengganggu banget Bikin masyarakat gatel Bikin para player Bikin para talent Bikin para developer Eh developer game Muntun juga ini sendiri Gatel dengan komunitas toksik ini Atau gimana Oke Kalau dibilang komunitas toksik Jelas lah ya Bahkan gak cuman di Indonesia Bahasanya sebenarnya Di seluruh dunia juga pasti Ya benar 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 Dan Kayak gini sebenarnya Kalau kita ngeliat Pastikan Kalau kita teliti lebih jauh ya Kayak Kenapa komunitas ini bisa toksik Itu kan indikator sebenarnya banyak Bisa jadi environment mereka Bisa jadi memang Ada yang nge-trigger Sebenarnya kayak Bomb rating ini aja Yang bintang 1 Sebenarnya gara-gara salah satu KOL Key opinion leader lah ya Oke Kenapa ketawa kokoh saya Trend itu gara-gara seseorang Kenapa ketawa kokoh saya Saya Bintang 1 tidak ramah Oke Saya ingin saya Jadi sebenarnya ya Beberapa Pasti banyak banget faktor yang bikin mereka Seperti itu Tapi Kalau dibilang Gimana caranya biar komunitas gak toksik Menurut gue Hampir mustahil sih Pasti ada-ada aja yang memang Tingkatannya seperti ini Karena memang Umur dari Rata-rata dari audience Atau memang komunitas Dari game esports di Indonesia Seluruh game yang gue bahas ya Itu kan rata-rata gemuknya Di masa remaja Sekitar umur 13 sampai 17 Itu gede banget Jumlah umuran segitu Yang dimana Mereka aja masih mencari jati diri Mereka aja Masing yang Ini loh Kalian tau gak sih Yang kumpulan anak-anak sekolah Yang ngerasa ngomong jorok Itu keren Kalian pasti pernah ngerasain hal itu Mas jaman-jaman SMA Jadi ya itu Seperti ini kan Bisa dibilang ya Pasti ada-ada aja nih Orang-orangnya Jadi ya Nanti seiring bertambahnya waktu Ya gue berharap sih Ya mereka udah mulai lebih Ngerti lah Kayak Setiap hal yang mereka lakukan itu Harus dipertanggungjawabkan loh Jadi Jangan sampai misalnya ya Gara-gara kayak gini Impactnya ternyata Sangat buruk Apalagi ke diri mereka pribadi Karena kan Ya ini kita kalau bahas jauh banget ya Ada yang namanya UITE Jadi Tanggutnya Akhirnya ada yang kena nih Jadi contoh kasus Dimana BOOM Dikasih lihat Sampai diciduk Sampai bentar dikenain UITE Nanti nangis Gitu kan Tapi kan kalau Anak di bawah umur Gak bisa Dan lain-lain Bisa Ada yang namanya penjara Remaja Tapi biasanya Dikenain tuntutan doang kan Tapi tetap aja lah Benar Ada hukumannya tetap Ada yang namanya penjara Biasanya ditanggung sama orang tuanya Remaja Gak juga Oh gak juga Gak juga Itu jeruji Tebel-tebel Oh paling minimal ini sih Permintaan maaf secara online Itu kekeluargaan Mungkin jawabannya lebih enaknya Nanti episode berikutnya Kalian tungguin bahwa Di podcastnya bakal muncul Hotman Paris Jadi dia bakal bicara Hukum-hukumnya Iya bener Amin Amin Ini akan menegang Hotman Paris diundang Langsung kita ngomongin soal perdata Dari Moonton Dari O Semua kita bahas ya Sampai Bisa 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 Bercas Ber mauvais Jangan Bisa 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 Sampai Bisa 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 Gak bakal hilang Berarti kan dari kata-katanya Playstore, Bintang 1 Ada pemicinya, ada yang ngetrigger Berarti peran KIO, also influencer Itu penting banget buat mereka Let's say Makanya itu sampai jujur ya Gue pribadi sampai bener-bener Kadang-kadang sering banget controlling Ke sosial medianya Yang ditonton sama anak gue Anakku kan sekarang udah mulai yang paling besar Yang waktu umur 6 tahun mau jalan ke 7 tahun Dia udah mulai ngerti Bahkan dia pernah bilang kayak Ih, papi kerja aja di Mobile Legends ya? Bilannya sampai kayak gitu Jadi, maksudnya tugas parent gue disini Adalah gue kontrol gitu loh Emang siapa yang dia tonton? Terus kayak ketika anak gue kemaren Pastinya namanya anak kecil kan ada yang ngomong dia yang hal yang sebenernya dia gak ngerti Dan itu yang sebenernya artinya Entah itu kasar, entah itu sebenernya juga gak pantas Untuk diomongin Ya peran orang yang bisa dibilang walinya Itu ya harusnya membimbing Ya kan? Bukan cuma misalnya marahin Misalnya dia tiba-tiba ngomong jorok ya gak cuma ditabokin doang Enggak gitu konsepnya Tapi harusnya dia tau kayak Kamu tau gak artinya ngomongan ini apa? Ini bisa kayak gini loh Next time jangan dipake lagi ya Gitu-gitu apa segala Jadi, nah itu faktor itu kan ya as we know lah ya Indonesia kan Maksudnya kalo gue sekali lagi Kalo gue mau stereotyping Hal ini kan juga bukan hal yang lumrah gitu kan Atau kayak Dimana mungkin kayak orang tuanya yang bisa berperan aktif Gak semua orang bisa kayak gitu Bahkan ada orang tua yang meninggalin anak kerja Betul Makanya gue bilang Gue adalah orang yang beruntung gitu Ketika bisa bekerja Mungkin kebanyakan dari rumah Kecuali gue harus ada event Ya kan harus menghadiri event Tapi kebanyakan gue dari rumah Dimana gue juga bisa kontrol anak gue Secara langsung gitu Dan sebenernya gak semua orang tua mengerti tentang e-sport Dan gak bisa membimbing anak yang udah masuk ke anak e-sport Kebetulan Kolius terjun langsung Ya Makanya Beruntungnya kayak gitu juga kolius kan Makanya kalo bisa dibilang kolius harus ngejaga dan membimbing anak kolius tentang apa yang ditonton Apa yang dicerna Apa yang bakal dicontoh juga sama anak-anak kan Itu penting banget tuh temen-temen Lagi kalian yang lagi remaja eh yang toksik-toksik mulutnya Karena kebanyakan influencer-influencer ini kan jadi role model ya Ya bener Eh gue mau dong jago kayak MVP M1 kita Aura gitu kan Kayak gitu-gitu kan Jadi Makanya ya Sebagai remajanya juga nih buat para penonton yang mungkin yang udah nonton Ini aja udah termasuk orang yang hebat ya Sampai nonton detik ini ya Ini kan topik kita agak berat ya sebenernya Ya sebenernya Makanya buat temen-temen semuanya juga mungkin Kita gak bisa ngelarang mereka lah untuk mengidolakan siapapun Tapi yang bisa kita ingatkan ya kan sekedar mengingatkan bahwa ya bijak-bijak lah ya kan Meniru apa yang dilakukan sama idola kalian Karena yang namanya manusia pasti tidak luput dengan kesalahan Nah Betul Iya Dan ingat ada yang namanya undang-undang ITE Jadi jangan sampai nanti kalau udah kecemplung bahaya Sekali kalian masuk penjaraan remaja CV kalian berantakan pas ngelamar kerja Hati-hati kesalahan masa muda berdampak di masa tua Betul 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 Oke Nah kita sekarang udah Kayaknya udah berat banget ya bahasan kita Ini yang kita gak bahas yang lagi booming juga Yang lagi heboh banget di Indonesia Yang lagi seru ya Yang lagi seru Lagi apa ya Lagi bikin penasaran banyak orang Karena bakal bermain besok ya Iya Timnas Indonesia di SEA Games ya kan Menurut Collius sendiri gimana nih Tanggapan Collius tentang Timnas Indonesia Bisa gak sih bawa medali emas Balik ke Indonesia lagi Gue udah seneng sih sebenernya ketika ngeliat kemarin Free Fire udah bawa perak dan juga emas ya Iya bener Disapo bersih sama Free Fire udah seneng banget bukti bahwa Esports Indonesia tuh masih bisa bersaing di kancah internasional Terutama di Ajang SEA Games 2021 ini Iya kan Gue pas liat aja Wah akhirnya gitu ada emas ya kan Dan tetep harapan gue kedepannya Gak cuman Mobile Legends untuk divisi PUBG ya kan Mobile Legends Crossfire, Viva dan lain-lain Oh udah gak ide ya Viva nice try kalian hebat Tapi tetep nice try mereka sudah berjuang gitu kan Jadi gue tetep berharap bisa membawa pulang medali emas Atau mendapatkan hasil yang terbaik deh Intinya kayak gitu Tapi kalo dibilang potensi Kita ngebahas potensi lagi Iya Soal apakah divisi Mobile Legends ini bisa membawa pulang emas Jelas potensinya sangat besar Mengingat sebenernya yang terbang ke Vietnam Untuk saat ini Itu bisa dibilang Itu tuh udah bener-bener All Starnya roster Indonesia Gitu kan Kayak the best of the best Yang terbang kesana gitu Jadi kalo menurut gue pribadi sih Chance untuk bisa bawa pulang medali emas Itu gede banget sih Sebenernya Tapi kan kalo misalkan kita ngomongin Kenapa? Mau nanya? Gue mau nanya bentar Ini kan Ya balik lagi ya Ini semuanya All Star ya All Star ini punya ego yang tinggi masing-masing Perannya siapa? James James perannya nih kayaknya bakal gede banget gak sih Buat kontrol emosi Para All Star ini Harus sih kalo menurut gue Jadi Selain memang dari personalnya Atau memang dari players-playersnya ini Jelas harus bertanggung jawab Terhadap diri mereka masing-masing Yang dimana kan Mereka harus udah mikir kan Kayak ini kita nih udah bukan lagi Bendera Onik Bendera Evos Ataupun bendera Ararchy Tapi kita udah bendera Indonesia Yang ada di dada Garuda Yang ada di dada Yang harus mereka harus jadi satu Gimanapun caranya Tapi namanya manusia ya kan Maksudnya pasti Namanya perbedaan pendapat itu pasti ada Belum lagi Jadi dari mereka juga pastinya udah The best of the best Jadi udah merasa kayak Pendapat gue nih harus diperhitungkan apa segala Makanya disinilah peran James yang Menurut gue pribadi yang harus Ditekankan Bahwa James adalah head coachnya Dimana dia yang juga memiliki peran untuk Menengahi masalah yang sedang terjadi Memberikan solusi juga jika terjadi masalah Ataupun ada pertanyaan dari Para players-playersnya Dan yang paling penting Nyatuin Mereka biar jadi satu Garuda Indonesia Iya bener sih Keren banget ya Garuda di dadaku Waduh keren banget Semangat coach James Semangat ya Semangat James dari coach Nice try disini Tapi emang bener sih Kolius Kalo misalkan mix and match player Itu kan susah ya Ya Dan apalagi Mereka tuh dengan rutinitas mereka Abis itu Mereka juga punya Apa ya Punya ego tadi kan dibilang sama Firman juga Itu kan buat disatuin tuh Untuk bisa dapet kemistrinya juga Untuk jadi satu tim Itu agak sulit juga ya kan Betul Tapi dengan Menurut Kolius sendiri nih Balik lagi Kalo dengan performanya mereka yang udah 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 apa ya Kalo di Indonesia udah gak ada yang gak pre-MEL Udah terbukti Udah terbukti banget juga jagonya Itu bisa gak sih kayak Menyatukan kemistri mereka Karena kan pastinya dipake 5 doang 5 player Yang dimana Itu kan kita gak tau Siapa aja yang bakal dipake kan Di Ranas itu Sampai nanti hari H ya Sampai nanti hari H kita bakal ngeliat langsung Gimana tuh menurutnya Kolius sendiri Ya kalo menurut gue Pasti bisa-bisa aja sih Buat kemistrinya Untuk kemistrinya itu sendiri Mereka dikasih waktu yang lumayan cukup Maksudnya Gak lama katanya Harusnya sih cukup ya Cukup ya Cukup ya Udah lama tapi gak bentar Cukup Semoga cukup Bukan cuma harusnya Tapi semoga cukup Untuk bisa nemuin Playstylinya masing-masing Karena kan mereka awalnya Dari berbeda-beda tim Nah iya tuh Strateginya juga mungkin beda Sama yang dikasih sama coach Aslinya dari timnya masing-masing Jadi Gua disini sih berdoa Semoga cukup Jadi Dari mereka semua tuh Bisa menunjukkan potensi maksimal Siapapun yang bakal turun nanti Tapi kayaknya sebelum dari timnya mas Juga ada pada sering nongkrong ya Ya memang Nongkrong Isinya kan sebenernya satu 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 nongkrongan Karena kan memang Topiknya sama Profesinya sama Sebagai atlet Professional player Mobile Legends Tapi kan kalo dapet chemistry Harus sering main bareng Main Mobile Legends ya Kalo nongkrongan Ngobrolan mereka yang masuk Dan menurut Koli sendiri Negara mana sih Yang menjadi ancaman besar nih Buat Indonesia nih Kalo ngeliat dari roster tadi Yang udah gila-gilaan Kalo dari gua pribadi ya Kalo dibilang jadi ancaman itu Sebenernya Gua yakin lah Indonesia tuh udah yang terkuat Dari antara semua negara yang saat ini Sedang bertanding di Ajaxigen Terutama cabang Mobile Legends ya Tapi kalo seandainya Dari gua pribadi Yang harus Let's say dalam tanda kutip Ya itu mulai Harus diteliti bener-bener Ya kan Yang harus diliatin segala movementnya Harus dipelajarin Apalagi ketika nanti Harus bertemu sama mereka Itu dua negara utama sih Menurut gua Sang tuan rumah Vietnam Dan juga Philippines Itu yang harus Di respect banget lah Kata kasarnya kayak Jangan sampe takut Tapi lebih kayak Respect full preparation Untuk menghadapi mereka Gitu Kenapa kalo boleh tau? Yang pertama Kalo sananya Philippines Seperti yang kita tau ya Bahkan satu tahun kebelakang Gelar atau achievement Internasional tuh Rata diambil sama Philippines Dipegang mereka ya Ya jadi Bisa dibilang Pastinya Philippines Punya resepnya sendiri Racikannya sendiri Untuk bisa Kayak Memastikan bahwa Gelar SEA Games kali ini Di tangan mereka lagi Dan tugas kita lah Untuk kayak Mematahkan omongan tersebut Bener dong Omongan 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 Karena banyak omongan Ya Makanya kita harus kasih dukungan full Ya kan buat temen-temen Indonesia Ada kutip omongan Oh yang kedua Untuk kalo kita bicara soal Vietnam Again Tuan rumah Biasanya Tuan rumah aja Dia udah menang dari segi moral Moral tuh dalam arti Bukan berarti mental Kalian yang anak-anak Indonesia Bukan Dukungan penonton lah Di venue Kecocokan cuaca Makanan Dan lain-lain Itu moral kan pasti udah lebih boost Dibandingkan negara-negara lainnya Jadi itulah kenapa Menurut gua harus di respect Berarti dua negara itu yang Punya potensi lah ya Punya potensi Cukup bisa mengalahkan Indonesia sendiri Amin ga ya Amin ga ya Karena Indonesia mau bawa pulang medali emas Semoga ga ya Semoga ga Semoga ga Tapi kalo negara-negara lainnya Gimana menurut kau Lius Harus Tetap harus di respect Tapi yang kayak Mener-bener di peratiin banget Kalo gua ya Kalo gua primada sih Vietnam dan Filipina sih Setuju sih Cuma Filipina yang nomor satu Untuk diperlatiin sih Sulit sih Filipina yang paling keras Secara gameplay Metanya Horor-horor Ada-ada aja kelakuannya kan Belum lagi Eh VWise tuh main ga ya VWise Harus main Main ya Dua orang itu lagi Aduh horor Kemarin dia ga main kan Di MPL mereka ga main Gak Justru itu Justru itu Karena mereka ga muncul di MPL Yang jelas Dari kita nih Kalo dari gua sebagai publik ya Otomatis gua ga dapet data valid Dari place-nya yang mereka punya Karena mereka ga bertanding Paling-paling cuman ngol di scrim Dan yang namanya scrim Itu tuh Bisa dikondisikan Mereka akan bermain seperti apa Beda sama tanding Tanding tujuannya menang Kalo scrim tujuannya bukan cuman menang Bahkan ada kok tujuannya buat belajar meta Ada kok yang tujuannya memang Mantepin full hero yang memang ga kuat saat itu Jadi kayak keliatannya bisa aja jelek di scrim Ya kan? Itulah kenapa Ya kalo yang kemarin tuh yang ada yang bilang Katanya kita ngebantai-bantai ku di scrim Itu scrim bung Itu scrim Scrim itu latihan Iya Namanya juga lati-tanding Namanya ngelati Tapi kita ga ada yang tau juga Maksudnya ketika di pertandingan Gimana gua ga mau sesumbar Gua ga mau sesumbar Tapi gua ngedukung Iya bener Tapi gua tetep takut sih sama dua orang gitu tuh VWISE Gameplay ini ga bisa ditemukan Iya bener sih Kalo latihan kan Kalo misalkan kita menang terus Apa yang mau kita pelajarin Iya betul Ketika kita scrim dan latihan Dan kita mengalami ketalahan Berarti kita tau Kita gimana harus memperbaiki Dari hero itu Segi permainannya Iya dong Karena latihan Kalo latihan mau menang terus Ya ga usah latihan Bahkan gua pernah kok ketika jadi coach Gua sengaja ngedruffin Untuk hero yang matchupnya tuh ga gitu bagus Biar apa? Gua mau ngeliat Keadaan anak-anak gua pas Critical condition tuh kayak gimana Itu pernah kok Maksud gua Dari awal bahkan gua udah briefing Ini gamenya bakal susah ya Dari matchupnya Draknya udah gua jelekin nih Maksudnya Kayak ini bukan the best matchup Yang bisa kalian pake gitu Tapi gua mau ngeliat disini Critical conditionnya Kayak lagi losing conditionnya Gimana cara kalian nahan Gitu-gitu Jadi banyak banget Faktor-faktor lah Kalo gua bilang Nah Ini kan Kita udah ngebahas itu kan Siapa tadi Tim-timnya segala macem Menurut lu Prediksi line up 5 pemainnya bakal turun Di hari Besok lah Rabu-rabu Hari ini Harusnya hari ini tayang Siapa aja yang bakal turun Dari SP lane dulu deh Jelas cuma satu The one and only R7 R7 Gak ada Gak ada Harusnya sih R7 Harusnya 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 Tapi kita gak tau ya Kalo misalkan salah coba tulis di kolom komentarnya Boleh temen-temen tolong ingetin kalo komentarnya beneran Lupa Jadi boleh ditulis komentar Tapi kalo XP lane Kemungkinan tembakan gua sih R7 Terus kalo kita bahas go clean Either Sans atau CW Tapi entah kenapa Ini sebenernya 2 playstyle yang beda ya Kalau gua bilang Sans sama cewe Sans juga dulu player marksman loh Iya Iya kan Yang dimana gak jelek Tapi kalo sana gua ngeliat Sans sama cewe perbedaannya dimana Cewek tuh lebih ke objective gaming Dia tuh lebih mentingin untuk nyari Gimana caranya gua dapetin objective Bukan gimana caranya gua nyari point kill Iya kan Dia lebih disana Tapi kalo Sans itu lebih ke tipe farmer Atau petani Dan ujung-ujungnya dia bisa ngegendong temen-temen yang lewat point kill Bukan Yang ini gua lihat kecenderungan ya Bukan lewat objective That's why Kayaknya sih bakal cewek harusnya Karena selain memang R7 ini kan tipikal yang Dia tuh backupnya cepet banget kan Rotasi dia keren banget Jadi kayak Ketika memang ada yang fokus team fight Tapi siapa yang fokus objective ya? Cewek Itu sebagai jangkarnya juga nih kayak Yuh harus ada objective nih Masa iya Emangnya main braw menang-menangnya Cuman Ini doang point kill Metal braw peni itu ya Iya Jadi gua rasa cewek Terus apalagi? Mau apalagi? Romer-romer Romer Eh ntar lu jungler dulu Jungler Kalo jungler Feeling gua sih di Albert Iya Walaupun memang adanya sans juga Sekali lagi kan ini sans multi-roll lah bisa dibilang ya Dia ga cuma bisa Iya bisa backup dimana-mana lah Betul Metanya juga bahkan bisa ya Tapi kalo kita bahas tentang jungler Gua rasa Albert Karena so far In my humble opinion Dari semua jungler yang pergi ke Singham saat ini Albert yang paling mateng sih Kayak Lu butuh agresif? Dia bisa Lu butuh dia main Untuk farming terlebih dahulu Untuk main objective? Dia juga bisa Apalagi ya as we know Kemarin prestasinya di MPL Season 9 seperti apa Bahkan Retributionnya Oh my god keren banget Gitu Cukup adaptif banget ya Albert Dan kalo misal lanjut Meet Lana Romer dulu Romer dulu Keyboy VYN Ya Ada 2 beda playstyle juga disini ya Ini gue coba bedah dikit Dimana Keyboy itu High mechanic banget Yang dimana mekaniknya tinggi Decision dia juga tiba-tiba Dia bisa mengoutplay lawannya Di keadaan Kayak tercepit gitu kan Tapi Kalo sana VYN Dia tuh lebih ke macro level yang juga tinggi Informasi jelas Shout call jelas Bahkan menjadi Bisa dibilang trigger disiplinnya juga Untuk timnya Kayak Mundur dulu Kayak misalnya temen-temennya Yang udah terlalu terbawa Adrenaline untuk maju ke depan Itu perannya VYN kan That's why Kalo menurut gue disini Keyboy yang jadi romer Dan Mid lane-nya Itu bisa jadi VYN Jadi VYN kan juga bisa main mid lane Hmm Gue setuju sih Sepemikiran Tapi gue mau ngebahas dikit Si Keyboy waktu itu Di MPL Gue pernah ada satu momen Yang bikin gue amaze banget sama Keyboy Apa itu? Dia lagi pake Natalia Dan Musuhnya itu mid laner-nya itu Safier Atau sesuatu gitu Iya Vesager Dia kejar sampe Dia muterin map Demi ngejar Vesager Dia tau orang tuh kunci Vesager kan Dikunci dia muterin tuh Itu gue pas nonton gue sampe bilang Ini Natalia Keyboy psikopat sih Karena bener-bener Dia selalu trading Dia selalu abis nge-kill Vesager Dia juga pasti mati Iya kan? Tapi worth it ya? Karena memang Vesager kan Menjadi jangkar kayak High ground-nya lawan Yang bisa nge-defense Nah itu yang bisa gue bilang Target selection nya Keyboy pun bahkan Bagus banget gitu loh Untuk Untuk Roamer yang ada di Indonesia Sekali lagi my home lovinian Ya siapis aja salah Bahasa kerennya Keyboy Bahasa kerennya Keyboy bisikopat Iya Gue selalu nge-belakang lo ngeri banget Gue kagum banget gue sama Keyboy Keren lo Keyboy Jadi itu line up nya? Ya Berarti kalo mid lane udah pilihannya cuma KYN doang Ya Tapi kita ngebahas tentang 2 orang yang kemungkinan gak main dong Berarti ya maksudnya yang Dicadangkan lah sebutannya bukan gamain ya Dicadangkan lah ya Dicadangkan lah ya Aduh Tadi yang gak kita sebutkan itu Ada Ichan Atau Luminer Yang mereka kenal dengan nicknamenya Luminer Dan juga Sans Nah Kalo sananya Ichan atau Luminer ini turun Yang jelas apalagi kalo dia dikombokan dengan VYM Wow Apalagi kalo memang mereka ini udah works banget Dari segi short call informasi Itu auto map hack kayak Dua-dua map nya ya Makro nya serem ya duduk lagi Makro nya serem banget soalnya gitu Jadi kayak pastinya Itu bakal jadi informasi yang cukup baik Untuk 3 role lainnya Yaitu XP, Jungler dan juga Gold Dimana Kombo dari si Roamer dan juga mid laner ini Bener-bener tandem yang Memberikan informasi yang cukup jelas Dan short call yang matang Dari kedua pihak Nah jadi Itu bisa jadi chance Potensi untuk Luminer turun Ya kalo memang strateginya adalah Untuk menggunakan makro level yang amat sangat tinggi Ya jelas Luminer yang bakal turun Itu kelebihannya ya Kalo sananya kelemahannya Kalo menurut gua pribadi Mungkin kalo Luminer dari segi hero pool Tapi kita gak tau Karna Hero pool Luminer ini kan Terakhir kita lihat di MPa Season 9 Ini ada waktu yang lumayan cukup panjang nih Dari MPa Season 9 sampai ke Cigen Siapa tau James pribadi Bisa menaikkan hero pool nya Bisa menambahin yang kita semua gak duga Oh gitu Tiba2 Lu 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 luminer bisa pake hero ini ya Tiba2 Tiba2 Lu tahu Ya karna balik lagi Ini kan lumayan ada Jedi yang cukup panjang Terus yang kedua tadi Suns Suns ini potensiannya kan Kalo dia jadi Midlane Otomatis berarti Butuh mekanik yang tinggi Untuk bisa ngisi mid lane nya Kalau dia jadi goat lane, balik lagi Dia butuh tipikal yang farmer yang bisa ngegendong dari segi team fight Kalau dia jadi jungler Ya jelas mungkin dia lebih butuh Di posisi yang farmer nya juga Karena kalau dilihat Albert kan, potensial Albert Untuk ngefarming kan lebih ke cari point kill Dibandingkan farming di jungle Kan sans beda kan, dia farming jungle pribadi Nongol-nongol, loko tiba-tiba mati semua Jadi itulah Yang potensinya dan menurut gue Ini udah the best roster ever sih Untuk kejuaraan ini dan gue berharap ini benar-benar emas Semoga aja bisa dapet medali emas Semoga, semoga Kita bakal nonton hari ini ya Pastaya Pastaya Kan kita sambil nonton Ini kalian lagi nonton mereka, kita juga lagi nonton Iya, tenang aja kita nonton juga barengan Karena tayanya besok guys Ini momen yang salah satu yang ditunggu-tunggu ya Terakhir kita bawa perak Harusnya sekarang bawa emas Amin Akhir kita bawa perak ya Perak, ke koju Oh iya bener-bener Eko, donkey, waktu itu ya Luminernya enggak, makanya baru datang sekarang kan Maksudnya DC GenC 2021 R.E.K.T W.O.R.D 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 B.O.R.D W.O.R.D 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 walaupun komentar e-sports juga di Indonesia jadi kalian bisa tau apa yang lagi kita ngomongin juga dan jangan lupa juga kalian comment-komentar apabila kita ada salah-salah kata kalau misal buat minggu depan kalian mau eh panggil ini dong ya bisa dikomen-komentar kolius 3 kali dong dateng lagi besok 4 kali kolius 5 kali dateng gitu bisa ditulis apapun itu hal yang positif jangan yang negatif, jangan yang toxic, jangan yang jelek-jelek oke teman-teman semua sama kayak kita bakal dukung tim nasi Indonesia yang bakal bertarung Mempertaruhkan nyawanya Asik Yes Elas banget DC Games nantinya So jangan lupa doain mereka juga Di luar sana yang lagi berjuang Buat Indonesia Apalagi? Udah Sama yang lagi berjuang Buat dapetin hati sih dia Aku gak tau Kalau kayak gini Aku pamitin berdiri Sebagai hostnya Pamit dulu guys Thank you Thank you so much Sampai jumpa di Lain kesempatan Bye 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 bye